hai oke guys kembali lagi dengan saya di Emanuel equipment channel dan sesuai yang kemarin saya bilang saya akan menempelkan karet Android sentrenroma tujuh ini di kayu dan kalau ada yang belum menonton video pertama saya yaitu video unboxing dari karet tersebut ini bisa dicek di channel saya dan nonton unboxing tersebut lalu kembali lagi di sini dan supaya kita bisa mengikuti alur supaya lancar dan untuk melengkapi video yang kemarin yaitu Ultramax ini saya tidak menjelaskannya dan Ultramax tersebut memiliki ketebalan 2,0 dan lagi pori-pori dari karet ini sangat berempitan Nah kalau bisa dilihat ini dan membuat kartu ini sungguh mempesona bagi saya dan menjadi favorit saya juga dan saya akan menempelkan kartu ini dan langsung saja di langsung 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 tidak perlu berlama-lama Oke tadi saya bilang saya akan menempelkannya di kayu dan kayu yang akan saya menggunakan adalah butterfly sanggik ALC mengapa kayu ini karena karena ini yang saya gunakan dari pertama belakangnya sudah ada goro tinggal memasang depannya forehand dan warna hitam kalau apalagi ya kalau kayu nanti kalau kalian kalian mendukung video ini mendukung dukung-dukung saya akan membuat video tentang kayu kalau ada yang menanyakan saya menggunakan apa saya menggunakan nama ini ayah butterfly free chuck 2 yang ingin melihat secara lebih detail lihat di video yang kemarin yang baru-baru di launching segeril tambahan berat dari karet ini adalah 69 gram oke pertama kita akan menaruh lemnya dan menaruh secukupnya supaya rapi dan merapikannya menggunakan spons dan hasilnya akan seperti ini harus dengan rapi dan kita akan menunggu selama beberapa menit sambil menunggu lemnya kering pada karet kita menaruh lem pada kayu menaruh lemnya harus secukupnya lagi supaya tidak terbuang-buang banyak lem karena banyak yang saya temui bukan temui sih saya lihat banyak orang yang menempel menempelkan padanya kayu banyak sisa-sisa karet sisa-sisa lem yang terbuang-buang jadi kita itu harus hemat supaya supaya juga terjamin Kak kegunaannya dan seperti yang kita lihat ini terus meratakan nya supaya lem tersebar ke seluruh permukaan Kak permukaan kayu dan sama seperti karet kita akan menunggu selama beberapa menit kira-kira bisa lima sampai 10 menit hingga hingga lemnya bisa kering oke di sini kita akan melihat proses keringnya lem pada karet dan kayu dan disini saya akan cepatkan videonya supaya kalian juga bisa nyaman dan santai saat menonton video-video saya oke seperti inilah tampilan keringnya lem pada karet dan kayu dan seperti di kita lihat lemnya akan berkilau-kilauan gitu dan sekarang kita akan lanjut di proses menempelkannya ya sekarang kita akan menempelkannya dan saat menempel kita harus berhati-hati karena sisi-sisinya harus sesuai dengan kayu tulisan 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 yang ada pada karet harus harus terukur rapi dan semuanya bisa terpotong rapi ini cuma dan butuh ketelitian dan juga ke 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 apalah yang mungkin bisa dilihat pada video ini ya sekedar info kalau sudah menggunakan lem air atau WBG kita tidak perlu terlalu menahan atau memencet karet mara kayu karena kerapatan lemnya sudah cukup bagus jadi terpul terlalu dipencet-pencet lagi karena bisa-bisa karetnya akan lebih melebar oke setelah kita menempelkannya ada baiknya jika kita menunggu selama beberapa menit baru kita memotongnya supaya jaga-jaga agar lemnya tidak ada yang masih basah supaya semuanya rata dan bisa menempelkan baik oke sekarang kita akan memotongnya dan dalam memotong harus dengan ketelitian agar semua bagian bisa terbagi rata dan bisa terpotong rata juga dan harus menggunakan cutter yang tajam dan pertama-pertama kita harus mengutong bagian sponsnya dulu sebelum ke dagingnya atau bagian karet supaya karena kenapa supaya hasilnya hasilnya akan menjadi lebih baik lagi dan dalam memotongannya silahkan dilihat dan cara memotongnya bisa dilihat dan inilah caranya selamat menikmati 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 Sampai disini dulu video dari saya Like kalau kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Supaya saya bisa mengupdate setiap hari Video-video untuk kalian semua Dadah